oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama asro channel yang selalu membahas permasalahan laptop dan komputer tentunya ya jadi setelah kalian menonton video ini coba kalian cek video-video lain di channel ini terutama di playlist sudah saya siapkan video-video tentang semua permasalahan laptop dan komputer dan kalian jika tidak mau ketinggalan update video terbaru maka silahkan subscribe channelnya dan aktifkan loncengnya jangan lupa juga setelah menonton video ini cek di kolom deskripsi di bawah video ini karena biasanya ada hal-hal yang penting yang berkaitan dengan video ini atau ada hal-hal yang misalkan saya lupa menyampaikan sesuatu di video ini maka saya akan taruh di deskripsi jadi kalian tidak akan ketinggalan info ataupun informasi yang belum tersampaikan dan oke lanjut kita ke video yaitu cara mengatasi antivirus Windows Defender tidak bisa dibuka mati tidak bisa dihidupkan ya dan akan saya tunjukkan penampakannya seperti apa saya akan buka dulu ya saya akan buka dulu ya antivirusnya Windows Defender atau Windows Security nah inilah aplikasinya ya antivirusnya nah ketika kita membukanya nah ketika di klik ini seharusnya seharusnya ini ada tampilan ya untuk scan gitu untuk hapus virus nah tapi disini ada keterangan your virus dan threat protection is managed by your organization ya jadi penyebab ini bisa disebabkan karena kita menginstal antivirus di luar ya artinya kita menginstal antivirus misalkan afas malwarebed atau antivirus antivirus yang kita download maka si Windows Defender ini mengalah dan untuk menonaktifkannya sendiri nah dan untuk cara mengatasinya sendiri silahkan uninstall antivirus yang teman-teman install nah ketika sudah di uninstall silahkan teman-teman pilih eh ketik regedit disini silahkan klik saja nanti akan muncul seperti ini ya awalnya kan seperti ini nah teman-teman klik tanda panah pada local machine terus tanda panah software dan tanda panah microsoft eh microsoft policy dan pilih tanda panah microsoft dan pilih Windows Defender ya nah ini saya akan klik nah nah jadi ini ada sendiri ya dikarenakan dia berkelahi dengan antivirus yang kita install akhirnya dia mengalah dan menonaktifkannya sendiri nah caranya itu caranya teman-teman tinggal menghapus saja ya tulisan disable anti spyware ini jadi teman-teman hanya tinggal mengklik kanan dan hapus ya hapus file registrinya nah dan ketika sudah dihapus dan kita close regeditnya dan kita akan coba membuka lagi ya defender security atau Windows Defender kita buka lagi dan nanti akan ada tulisan restart seperti ini teman-teman silahkan teman-teman klik restart now maka dia akan restart dan aktif kembali ya jadi Windows Defender ini akan berfungsi kembali scan virus atau menghapus virus atau memberi tahu jika laptop kita terserang virus ini sangat berfungsi sekali ya nah ini artinya sudah bisa teman-teman ya nah ini sudah biru-biru kayak gini artinya sudah berfungsi dan sudah normal nah ini keterangan ada virus teman-teman tinggal klik remove dan start action ya pokoknya Windows Defender ini menurut saya lebih bagus diantara antivirus-antivirus lainnya ya karena Windows Defender ini adalah antivirus bawaan laptop ya bukan kita yang menginstal tapi bawaan-bawaan Windows 10 ya nah ini silahkan di clean saja nah untuk cara menyekannya sendiri caranya gini teman-teman harus scan offline ya ini dilakukan seminggu sekali atau per 3 hari sekali lebih bagus ya di scan secara offline ketika scan maka laptopnya akan restart nah saya akan contohkan cara scan yaitu scan quick scan ya quick scan ini artinya tidak men-scan secara laptopnya restart ya tapi dalam kondisi laptopnya menyala tentunya quick scan ini kurang bagus karena apa di mode normal ketika ada virus virus itu masih ini ya masih aktif beda dengan Windows scan offline virus itu membeku dulu akhirnya bisa di-scan sama Windows Defender nah menurut saya ini aplikasi sangat penting ya dan jangan sampai-sampai mati gitu makanya harus di aktifkan dan untuk saran sih kalau untuk antivirus ya jangan kebanyakan antivirus karena tidak bagus juga untuk sistem ya antivirus cukup Windows Defender semadap ya semadap 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 khusus virus pada flash disk ya lebih bagus apalagi kalau misalkan semadapnya bayar ya bayar per tahun 30 ribu nah itu sudah pro kayak gitu sudah bagus nah ini teman-teman untuk penyekanan quick scan ini tergantung datanya juga ya kalau datanya banyak scan nya lama gitu bisa nyampe 30 menitan ya jadi teman-teman silahkan ditunggu saja karena videonya saya percepat jadi ini tidak terlalu lama ya kalau tidak dipercepatkan durasinya juga akan panjang gitu nah silakan ditunggu saja nah sebentar lagi selesai ya nah ketika penyekanan selesai nanti ini terakan terdeteksi program atau virus silahkan teman-teman klik remove yang ini juga klik remove dan klik start action maka akan terhapus ya dan jangan lupa teman-teman juga menghapus di filternya juga ya agar bersih nah sepertilah cara menghapus virusnya ya dan ini silahkan dihidupkan saja agar performanya lebih baik nah begitulah teman-temannya cara menghidupkan Windows Defender yang mati yang mati misalkan cara ini enggak berhasil teman-teman bisa an install dulu aplikasi antivirus yang kita install misalkan avas apg terus antivirus yang lainnya ya antivirus misalkan malware bit gitu itu bisa mematikan Windows Defender teman-temannya cara an installnya yaitu dikontrol panel seperti itu ya oke lah teman-teman untuk tutorialnya mungkin cukup sampai disini saja ya semoga masalah yang teman-teman alami itu dapat teratasi jika ada kendala atau misalkan tidak berhasil silahkan ditanyakan lagi di kolom komentar nanti akan saya pandu atau saya arahkan atau misalkan teman-teman mau tanya lewat WhatsApp juga bisa ya eh terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe eh yang sudah mampir dan menonton semoga berhasil ya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh